Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua Di sisi lain Bam, kede bum Setiap kali Heion melemparkan tinjunya Medan pertempuran selalu saja bergetar kencang Itu bahkan membuat Jogul iri Ia berkata, ini tidak adil, sungguh tidak adil Alasannya sederhana, butuh belasan sampai puluhan kali Bagi Jogul untuk bisa menciptakan efek yang sama Dari ledakan tinju Hayon Jogul juga bahkan sampai berkata Jika aku tahu hasilnya seperti ini Seharusnya aku masuk ke Shaolin saja Kenapa aku harus masuk ke Gunung Hua Mendengar ocehan tersebut tentunya membuat Ionjung sedikit kesal Ia bahkan menendang Jogul di tengah-tengah pertarungan Ya, sebenarnya apa yang dikatakan Jogul tidak terlalu salah Tapi nampaknya ia juga lupa Siapa itu Hayon? Seseorang yang paling jenius di sekte Shaolin Dan digadang-gadang menjadi kepala biara selanjutnya Ia juga orang yang sangat diakui oleh Chung Myun Jadi sebenarnya merupakan hal yang wajar Jika Hayon memiliki kekuatan yang lebih besar Dibandingkan dengan murid-murid Gunung Hua kebanyakan Dan alasan mereka agak lupa dengan fakta tersebut adalah Karena Hayon terlalu lama bersama mereka Tapi itu juga memberikan dampak sedikit negatif kepada Hayon Yang seringkali bergaul dengan Chung Myun Karena setiap kali melemparkan tinjunya Hayon berkata Amitabah mati Amitabah mati Ya, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mencerminkan Sikap dari murid sekte Shaolin Di sisi lain Bang Pyo masih tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat Ia tahu benar bagaimana kemampuan dari para tawanan yang telah dibebaskan Dan ia juga sadar kenapa mereka begitu marah Tapi tidak dengan orang-orang dari dataran tengah Yaitu Gunung Hua Padahal lawannya merupakan pasukan pedang es Yang tidak bisa dianggap premeh Tapi para bocah-bosa tersebut bisa mendominasi medan pertempuran dengan mudah Artinya tidak ada lagi kesempatan baginya untuk memutar balikan medan pertempuran Jadi, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri Dan memberitahukan informasi tersebut kepada Lord Tapi sayangnya, saat berusaha melarikan diri Terdengar suara dari sisi lainnya Bang Pyo! Ya, itu adalah Yo Sehon Mentan komandan sebelumnya Ia nampak sangat marah dengan apa yang pernah dilakukan oleh Bang Pyo Tidak hanya mengkhianati Lord sebelumnya Ia juga menjilat penatua kedua untuk mendapatkan dan mengamankan posisinya Dan karenanya juga ada banyak tawanan yang mati Karena kelelahan Juga siksaan Yo Sehon sudah tidak bisa menahan diri lagi Tapi Bang Pyo menanggapnya dengan santai Penatua Yo Jika itu dahulu mungkin aku akan takut kepadamu Tapi kau yang sekarang bukanlah tandinganku Tentunya apa yang dikatakan Bang Pyo tidak sepenuhnya salah Karena baru beberapa waktu setelah segel dan tiannya terbuka Dan kemampuannya belum kembali sepenuhnya Tapi kemarahan Yo Sehon sama sekali tidak bisa diabaikan Hingga pada akhirnya terjadi bentrokan di antara keduanya Dan benar saja awalnya Bang Pyo mendominasi pertarungan Tapi tiba-tiba Tak kalah Bang Pyo ingin melemparkan serangannya Sesuatu melesat dengan cepat Ke alah Bang Pyo Seolah-olah itu adalah busur panah Dan bam Benda tersebut menghantam Bang Pyo dengan sangat keras Dan bahkan membuatnya pingsan Ya ternyata itu adalah Jung Myun Setelahnya Jung Myun pun bertanya kepada Yo Sehon Apakah kau baik-baik saja? Yo Sehon yang masih terkejut pun berkata Ya aku baik-baik saja Awalnya Yo Sehon hampir tidak bisa mempercayai Sikap dan tindakan yang dimiliki oleh Jung Myun Jika dilihat sekilas Ia nampak seperti orang ceroboh Sembrono yang sangat sombong Tapi jika dilihat dengan seksama Semuanya sama sekali berbeda Apalagi tak kalah Jung Myun Bisa memanfaatkan informasi yang sedikit Untuk menguntungkan dirinya Itu semua berawal tak kalah Bang Pyo bertanya Sebenarnya dari mana Jung Myun mengetahui Bahwa para pendukung Lord sebelumnya Berada di tambang Lalu Jung Myun pun menjelaskan Itu ia dapatkan dari Han Lee Moong Dan tentunya Han Lee Moong tidak menjelaskannya Secara detail Jung Myun hanya bisa mendebak Dari apa yang ia katakan Dan setelahnya pertarungan benar-benar telah selesai Dan kemenangan dipegang oleh Gunung Hua Setengah dari pasukan istana es tumbang Dan setengahnya masih sadarkan diri Tapi mereka telah ditangkap Baek Chun bertanya kepada Jung Myun Apa yang harus mereka lakukan Kepada para prajurit tersebut Dan Jung Myun menjawab Agak merepotkan jika terlalu Memiliki banyak mata dan telinga Tapi awalnya Yo Sehun tidak terlalu setuju Jika mereka dieksekusi Alasannya Karena mereka hanya bergerak Atas perintah Lord saat ini Dan ialah musuh sesungguhnya Tapi tentu saja Jung Myun tidak sepenuhnya setuju Dengan perkataan tersebut Karena masalah besar tercipta Dari sesuatu yang kecil Oleh sebab itulah Jung Myun meminta Tang Soso Untuk memberikan para tawanan tersebut racun Dan melemparkannya ke dalam tambang Lalu saat Baek Chun bertanya Perlukah kita melepaskan talinya Jung Myun berkata Tidak perlu Jung Myun kembali menjelaskan Jika mereka beruntung Mereka bisa bertahan hidup Dan memanjat Tapi jika tidak Mereka akan mati di dalam sana Mendengarkan itu saja Yo Sehun bisa menyimpulkan Satu hal baru Bahwa Mungkin Jung Myun lebih kejam Dibandingkan para iblis Dari kultus iblis Ia bahkan tidak tahu Apakah benar Mempercayakan nasib Istana Laut Utara Kepadanya Tapi satu hal yang paling pasti Membuat masalah Dengan orang sepertinya Ada suatu tindakan Yang sangat bodoh Dan tentunya Ia tidak mau Melakukan hal tersebut Sedikit flashback Kira-kira 100 tahun yang lalu Saat peperangan Melawan kultus iblis Jung Myun Berjalan dengan perlahan Ke arah Benteng kultus iblis Dan apa yang ia lihat Sangatlah mengejutkan Itu adalah Tumpukan mayat Yang tak terhitung Dan Saat itu Terdengar suara Dari tumpukan mayat Senior Jung Myun pun Menghampirinya Lalu menggapainya Dan ternyata Itu adalah Juniornya Yaitu Myung Bo Sejak melangkahkan kakinya Di sana Jung Myun tidak bisa Membayangkan Bagaimana bisa Seseorang bisa keji Dan Membantai ribuan orang Tanpa ampun Tapi Alasan tersebut akan Segera terungkap Myung Bo Berkata kepada Jung Myun Senior Tolong Awalnya Jung Myun mengira Jika Juniornya itu Meminta tolong Untuk diselamatkan Dan tentunya Jung Myun sangat Berusaha sekali Untuk bisa Mengembalikan Kesadaran Myung Bo Yang sudah Sangat tipis Berbagai macam Cara telah Dilakukan oleh Jung Myun Tapi hasilnya Tetap tidak Terlalu baik Dan Alangkah terkejutnya Jung Myun Saat ia Mendengar Kata-kata Terakhir Myung Byo Tolong Lari Pergilah Dari tempat ini Ya Jung Myun hampir Tidak bisa Mempercayai Apa yang Dikatakan oleh Juniornya Jelas Semua orang tahu Siapa itu Jung Myun Sang Plum Blusom Said Ia bahkan Dikatakan Sebagai Tiga Pendekar Terhebat Di dunia Tidak Mungkin Ialah Yang terhebat Di dunia Jadi Bagaimana Bisa Juniornya Yang jelas-jelas Mengetahui Faktor tersebut Meminta Jung Myun Untuk Melarikan Diri Dan Setelahnya Jawaban tersebut Akhirnya Terungkap Karena Tepat Di belakang Jung Myun Ia merasakan Aura Yang Sangat-sangat Mengerikan Jung Myun Yang jarang Sekali Takut Di medan Pertempuran Bahkan Merasa Ngeri Dengan Aura Tersebut Dan Ternyata Itu Adalah Iblis Surdawi Pimpinan Tertinggi Dari Kultus Iblis Dan Dari Sana Juga Akhirnya Jung Myun Mengerti Kenapa Myung Bo Memintanya Untuk Pergi Melarikan Diri Tapi Tetap Saja Jung Myun Adalah Jung Myun Walaupun Ia merasa Ngeri Dengan Aura Milik Musuhnya Ia Sama Sekali Tidak Memiliki Niat Sedikit Untuk Melarikan Diri Tapi Niatanya Menjadi Lebih Jelas Yaitu Untuk Membalaskan Dendam Para Junior Senior Dan Teman Seperjuangannya Yang Telah Dibantai Oleh Sang Heavenly Demon Dengan Penuh Amarah Jung Myun Berteriak Dasar Anjing Gila Lihat Saja Aku Akan Membunuh Tapi Anehnya Walaupun Jung Myun Mengumpat Ke arah Sang Heavenly Demon Sang Heavenly Demon Seakan Akan Tidak Menanggapinya Seolah Jung Myun Hanyalah Semut Yang Tidak Pantas Untuk Ditanggapi Tentunya Itu Membuat Jung Myun Semakin Kesal Walaupun Tubuhnya Agak Bergetar Tapi Jung Myun Mengencangkan Genggaman Pedangnya Dan Berkata Dasar Bajingan Nakal Lihat Saja Akan Aku Pastikan Jika Kau Akan Selalu Mengingat Namaku Dan Itulah Hari Dimana Hampir Seluruh Ahli Di Dataran Tengah Berencana Untuk Memenggal Kepala Sang Heavenly Demon Tapi Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Kembali Hidup Balik Lagi Ke Saat Ini Bek Jun Berkata Jung Myun Bangun Jung Myun Bangun Ya Mereka Merasa Sangat Aneh Semua Itu Karena Jung Myun Berkeringat Begitu Banyak Tak Kala Ia Tidur Dan Saat Jung Myun Bangun Ia Pun Langsung Mengupat Sial Ya Tidak Perlu Menebak Nampaknya Murid-murid Gunung Hua Seperti Mengetahui Dan Memahami Kenapa Kondisi Jung Myun Sampai Seperti Itu Jadi Mereka Tidak Repot Repot Bertanya Kepada Jung Myun Dan Setelahnya Jung Myun Pun Langsung Keluar Gerobak Dan Karena Cuaca Sangat Dingin Keringat Jung Myun Langsung Mengering Sambil Menatap Langit Ia pun Bergumam Heavenly Demon Dasar Bajingan Gila Kebangkitan Kembali Dirinya Itu Sama Sekali Tidak Boleh Terjadi Ya Setiap Malam Jung Myun Hampir Teringat Bagaimana Rekan-rekannya Dibantai Oleh Heavenly Demon Jadi Kali Ini Bagaimanapun Caranya Kejadian Seperti Itu Tidak Boleh Terulang Lagi Heavenly Demon Tidak Akanku Biarkan Kau Merenggut Gunung Gua Lagi Dari Tanganku Tiga Hari Setelahnya Rombongan Jung Myun Ditemani Oleh Yo Sehon Penatua Pertama Dari Lord Sebelumnya Sedang Mencari Keberadaan Han Yimung Dan Juga Sol Sobek Mereka Dipandu Oleh Beka Yang Nampak Sangat Ketakutan Bahkan Murid Murid Gunung Gua Melihat Jika Beka Berkeringat Teras Padahal Kali itu Sangatlah Dingin Dan Tentunya Ada Alasan Kenapa Beka Nampak Sangat Ketakutan Murid Murid Gunung Gunung Bahkan Khawatir Itu Semua Karena Jung Myun Setelah Tiga Hari Jung Myun Nampak Sangat Kesal Karena Beka Sama Sekali Belum Menemukan Petunjuk Terkait Keberadaan Han Yimung Dan Juga Sol Sobek Jung Myun Selalu Saja Mengumpat Dan Juga Marah Kepada Beka Berkali Kali Jung Myun Berkata Apakah Arahnya Sudah Benar Lihat Saja Kalau Kau Tidak Bisa Menemukan Mereka Aku Akan Menjadikan Musyal Melihat Beka Yang Ketakutan Murid Murid Gunung Gua Bahkan Sampai Menenangkan Jung Myun Bek Jun Berkata Jung Myun Tenanglah Adalah Hal Yang Mustahil Menemukan Keberadaan Dua Orang Tersebut Di Tengah Tengah Dataran Salju Yang Luas Ini Seseorang Menambahkan Perkataan Tersebut Jung Myun Menanggapinya Dengan Kesal Mustahil Kata Kalian Tapi Itu Hanya Berlaku Bagi Hewan Biasa Ia Adalah Makhluk Roh Dan Makhluk Roh Mengerjakan Sesuatu Yang Tidak Bisa Dikerjakan Oleh Orang Biasa Intinya Walaupun Jung Myun Nampak Salah Ia Selalu Saja Membalasnya Dengan Argumen Argumen Yang Tidak Masuk Akal Bahkan Penatua Yo Sahon Hampir Menganggap Rencana Chium Myun Itu Gila Dan Tidak Masuk Akal Dan Menurutnya Bahkan Lebih mudah Mencari Sebutir Pasir Di Dataran Salju Tersebut Dibandingkan Mencari Keberadaan Sol Sobek Dan Juga Han Yemung Dimana Memang Keduanya Itu Tidak Bertekad Untuk Ditemukan Dan Bahkan Para Pasukan Dari Istana Laut Utara Tidak Bisa Menemukan Mereka Setelah Tiga Bulan Penuh Mencari Mereka Penatua Yo Sahon Menyarankan Agar Mereka Mencari Cara Lain Tapi Kata Becun Bukankah Itu Adalah Cara Yang Paling Mudah Dan Paling Tepat Secara Naluri Memang Benar Jika Mereka Menemukan Keberadaan Sol Sobek Yang Merupakan Keturunan Shah Dari Lord Sebelumnya Itu Akan Memudahkan Tujuan Mereka Tapi Permasalahannya Mencari Keduanya Bukanlah Perkara Yang Mudah Apalagi Dalam Jangka Waktu Yang Singkat Oh Ya Setelah Membebaskan Para Tawanan Dan Menyingkirkan Para Prajurit Penjaga Para Tawanan Lene Itu Bersembunyi Di Tempat Persembunyian Untuk Memulihkan Kekuatan Mereka Tapi Tidak Dengan Penatua Yo Sahon Ia Merasa Jika Dirinya Wajib Membantu Para Dermawan Dari Gunung Untuk Menemukan Sol Sobek Dan Juga Han Yimung Walaupun Rencana Mereka Terdengar Sangat Konyol Dan Tidak Masuk Akal Tapi Saat Itu Di Tengah Tengah Perdebatan Terdengar Suara Beg Ah Yang Menandakan Sesuatu Cung Wim Pun Langsung Berkata Apakah Kau Menemukannya Dan Dengan Sangat Percaya Diri Beg Ah Pun Menjawab Ya Dengan Gestur Tubuhnya Cung Wim Pun Langsung Menghampirinya Mengelusnya Lalu Berkata Kerja Bagus Kerja Bagus Pada Akhirnya Kau Berguna Juga Tapi Lihat Saja Jika Kau Hanya Berkata Omong Kosong Maka Kau Akan Menjadi Shalku Ya Walaupun Cung Mion Mengancam Tapi Beg Ah Tetap Percaya Diri Yang Artinya Tebakannya Tidak Mungkin Salah Beg Ah Pun Mulai Melaju Memandu Para Murid Gunung Gua Untuk Menemukan Atau Menuju Tempat Sol Sobek Dan Han Yimung Berada Tapi Penatua Yosahon Hampir Tidak Bisa Mempercayainya Ia Bahkan Berkata Apakah Benar Martin Kecil Menemukan Mereka Ia Bahkan Bukan Seekor Anjing Jadi Bagaimana Bisa Martin Kecil Menemukan Dua Orang Yang Dimaksud Di Tengah Tengah Dataran Salju Yang Luas Walaupun Kurang Yakin Tapi Mau Tidak Mau Ia Tetap Mengikuti Kemana Bek Pergi Hingga Pada Akhirnya Dari Kejauhan Mulai Nampak Tubuh Seseorang Yosahon Bergumam Apakah Benar Itu Adalah Hanimung Ataupun Sol Sobek Tidak Tidak Itu Tidak Mungkin Pasti Itu Orang Lain Tapi Saat Jarak Mereka Semakin Mendekat Ternyata Itu Benar Dia Adalah Hanimung Murid-murid Gunung Hua Langsung Memeluknya Karena Rencana Mereka Telah Berhasil Hanimung Yang Tidak Tau Apa-apa Hanya Terkejut Ia Berkata Oh Murid-murid Gunung Hua Akhirnya Kita Bertemu Lagi Adapun Bek Ia Membusukkan Dadanya Dengan Sangat Percaya Diri Karena Pekerjaannya Berjalan Mulus Kala Itu Hanimung Masih Belum Menyadari Keberadaan Penatua Pertama Karena Penampilannya Sedikit Berbeda Akan Tetapi Yo Sahon Hampir Menangis Karena Ternyata Memang Benar Jika Sosok Penatua Di hadapannya Benar Hanimung Adapun Hanimung Sendiri Setelah Melihat Detail Orang Asing Tersebut Akhirnya Ia Pun Sadar Dengan Nada Yang Sedikit Ragu Hanimung Berkata Adalah Sol Sobek Dan Hanimung Menjawab Oh Jika itu Tuan Muda Ia sedang Bersembunyi Di Sebuah Lembah Hanimung Juga Menjelaskan Jika Masih banyak Tempat Persembunyian Lainnya Yang dibuat Oleh Para Pelarian Itulah Yang Memudahkan Hanimung Juga Sol Sobek Untuk Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lainnya Karena Tempat Tersebut Sudah Dibuat Atau Disediakan Oleh Para Pelarian Lainnya Mendengarkan Hal Tersebut Ciumin Pun Nampak Sangat Senang Ia pun Berkata Ternyata Jumlah Kalian Lebih Banyak Daripada Yang Aku Duga Itu Adalah Hal Yang Bagus Menjelaskan Beberapa Hal Yang Intinya Apakah Mereka Beserta Para Pelarian Lainnya Bersiap Jika Berperang Melawan Lord Saat Ini Untuk Kembali Mengambil Tahta Tapi Jawaban Han Yimung Tak Erduga Ia Berkata Tentu Saja Kami Tidak Siap Kami Saat Ini Sudah Menua Kemampuan Kami Juga Menurun Dan Jika Dilihat Dari Jumlahnya Tentu Saja Kita Akan Kalah Telah Tapi Aku Percaya Terhadap Keberuntungan Jika Tidak Saat Ini Maka Kapan Lagi Ya Han Yimung Juga Tidak Ingin Jika Istana Laut Utara Jatuh Lebih Dalam Lagi Jadi Pada Pada Akhirnya Ia Pun Setuju Dengan Rencana Tersebut Di Sisi Lain Jogul Punt Bertanya Kepada Baekjun Senior Bukankah Ini Pada Akhirnya Adalah Pemberontakan Ya Itu Semua Karena Sebenarnya Murid Gunung Hanya Orang Luar Dan Mereka Mengompori Para Pengikut Dari Lord Sebelumnya Untuk Mengambil Tahta Dari Para Penguasa Saat Ini Ya Walaupun Perkataan Jogul Ada Benarnya Tapi Baekjun Tidak Bisa Menghentikan Hal Tersebut Karena Mereka Terlanjur Ikut Campur Terlalu Jauh Sambil Menatap Langit Baekjun Pun Bergumam Jadi Pada Akhirnya Beginikah Caranya Dasar Sialan Beberapa Saat Setelahnya Honey Mung Pun Menjelaskan Segala Sesuatu Yang Telah Terjadi Dan Rencana Yang Akan Mereka Lakukan Kepada Sol Sobek Tapi Ia Hanya Terdiam Memang Sol Sobek Sendiri Sebenarnya Sudah Mengetahui Apa Yang Terjadi Di Istana Laut Utara Tapi Nampaknya Ia Masih Belum Siap Menerima Kenyataan Dan Menanggung Segala Beban Sol Sobek Juga Berkata Ayah Aku Tahu Tapi Sebelum Menyelesaikan Kata-katanya Han Yimung Berkata Tuan Muda Tolong Jangan Panggil Aku Ayah Lagi Tugasku Sudah Selesai Dan Anggap Saja Saat Ini Aku Telah Mendapatkan Jabatanku Kembali Artinya Hubungan Ayah Anak Palsu Tersebut Harus Berakhir Melihat Kondisi Tersebut Penatua Yosahon Pun Akhirnya Membantu Han Yimung Ia Berkata Tuan Muda Tolonglah Anda Harus Mengerti Anda Adalah Satu-satunya Harapan Di Istana Laut Utara Bukankah Anda Telah Mengetahui Bagaimana Kondisi Istana Laut Utara Sekarang Bahkan Warga Nampak Kesulitan Jika Terus Dibiarkan Laut Utara Mungkin Akan Hancur Ya Lagi-lagi Sol Sobek Hanya Bisa Terdiam Ia Telah Mengetahui Berbagai Macam Situasi Selama Berpergian Bersama Han Nimung Dan Juga Betapa Sulitnya Warga Tapi Lagi-lagi Ia Masih Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Dan Masih Belum Siap Akan Segala Hal Dan Saat Itulah Chom Mulai Bergerak Ia Nampaknya Geram Dengan Perbincangan Tersebut Yang Tidak Menemukan Ujungnya Baekjun Dan yang Lainnya Tentu Saja Awalnya Ingin Menghentikan Chungmyun Tapi Usaha Tersebut Sia-sia Chungmyun Pun Menatap Kara Sol Sobek Ia Berkata Nah Kemarilah Tapi Sol Sobek Sama Sama Sikali Tidak Bergerak Alasannya Sederhana Karena Ia Tahu Siapa Dan Bagaimana Chungmyun Melakukan Sesuatu Hingga Pada Akhirnya Mau Tidak Mau Chungmyun Lah Yang Menghampirnya Lalu Menariknya Ke arah Kedua Penatua Dan Ia Pun Berkata Apakah Kalian Berdua Benar-benar Gila Bagaimana Bisa Kalian Menyerahkan Nasib Laut Utara Kepada Anak Kecil Ini Jika Semudah Itu Segalanya Bisa Terselesaikan Bukankah Masalah Besar Ini Tidak Akan Pernah Terjadi Tentunya Han Limung Sangat Terkejut Dengan Perkataan Chungmyun Yang Mendanggapinya Murid Bukan Seperti Itu Tapi Penatua Yosahon Menghentikan Han Limung Ia Juga Berkata Memang Benar Apa Yang Dikatakan Tawis Muda Ini Tapi Tidak Bisa Dipungkiri Juga Jika Sol Sobeklah Darah Terakhir Dari Keluarga Sol Dan Ialah Yang Memiliki Kunci Untuk Menyelesaikan Permasalahan Chungmyun Langsung Menanggapinya Ya Aku Tau Benar Terkait Dengan Hal Tersebut Tapi Jika Kalian Menyerahkan Seluruh Masalah Ini Kepadanya Aku Sangat Yakin Jika Tidak Butuh Waktu Lama Untuk Istana Laut Utara Dan Seluruh Warganya Hancur Jadi Jika Kalian Ingin Menyelesaikan Masalah Maka Selesaikanlah Dengan Tangan Kalian Sendiri Lalu Chungmyun Pun Memegang Bahu Sol Sobek Dan Ia Pun Berkata Nak Kau Tidak Perlu Melakukan Apapun Yang Harus Kau Lakukan Adalah Menunjukkan Wajahmu Kepada Setiap Orang Dan Kami Yang Akan Menyelesaikan Segalanya Melihat Tingkah Laku Chungmyun Murid-murid Gunung Hwa Pun Mulai Berbincang Satu Sama Lain Senior Apakah Chungmyun Sakit Ya Ia Nampak Baik Tidak Seperti Biasanya Dan Anehnya Setiap Murid Gunung Hwa Setuju Dengan Argumen Tersebut Tapi Tentunya Tidak Dengan Han Yimung Dan Juga Penatua Yeosahon Baik Kata Mereka Mereka Bahkan Tidak Mengerti Konsep Baik Di Mata Murid-murid Gunung Hwa Terhadap Atau Terkait Dengan Perbuatan Chungmyun Di Sisi Lain Di Sebuah Gua Nampak Lord Istana Laut Utara Sedang Berjalan Dan Tujuannya Adalah Menemui Uskup Dari Kultus Iblis Dari Kejauhan Saja Ia Telah Mendengar Pujian Pujian Yang Menyatakan Kembalinya Iblis Surgawi Kembalinya Iblis Surgawi Jujur Saja Lord Bahkan Tidak Tahu Bagaimana Dan Seperti Apa Iblis Surgawi Yang Ia Tahu Hanyalah Cerita Cerita Dari Masa Lalu Dan Kematiannya 100 Tahun Yang Lalu Tapi Juga Ia Tidak Bisa Memungkiri Bahwa Nampaknya Keputusannya Untuk Menggandeng Orang-orang Dari Kultus Iblis Adalah Sebuah Kesalahan Tapi Sayangnya Semuanya Sudah Tidak Bisa Diperbaiki Lagi Hingga Pada Akhirnya Lord Punt Bertemu Dengan Uskup Kultus Iblis Ia Pun Berkata Yang Mulia Lord Pun Menjawab Ya Imam Besar Bukankah Sudah Kukatakan Agar Membawakan Kepadaku Seluruh Bistal S Tentunya Lord Hanya Bisa Memberikan Alasan Tolong Maafkan Aku Situasi Yang Tak Terduga Terjadi Ya Ia Tidak Menyangka Jika Murid-murid Bunung Bisa Mengeruk Seluruh Bistal S Dan Pada Akhirnya Melarikan Diri Tidak Hanya Itu Para Tawanan Juga Dibebaskan Tapi Sayangnya Sang Uskup Tidak Ingin Mendengar Alasan Apapun Ia Kembali Berkata Aku Tidak Peduli Yang Aku Butuhkan Hanyalah Kristal S Dan Sudah 100 Tahun Sejak Kami Menunggu Ritual Ini Akan Terjadi Dengan Aura Mengerikan Bahkan Uskup Bisa Membuat Lord Tertunduk Dan Juga Membungkuk Lord Yang Ketakutan Pun Berkata Tolong Berikan Aku Kesempatan Lagi Aku Pasti Akan Mengambil Atau Mendapatkan Seluruh Kristal S Dan Memberikannya Kepada Anda Lalu Dengan Mata Dingin Sang Uskup Pun Berkata Dua Hari Aku Akan Memberikan Waktu Dua Hari Dan Jika Kau Terlambat Bahkan Seluruh Darah Dari Orang Laut Utara Tidak Menyelesaikan Permasalahan Dan Karena Sangat Ketakutan Tentu Saja Pada Akhirnya Lord Hanya Bisa Menyanggupi Permintaan Tersebut Setelahnya Ia pun Memerintahkan Seluruh Pasukannya Untuk Mencari Keberadaan Chung Myun Dan Juga Rombongannya Entah Bagaimana Caranya Mereka Harus Menemukannya Secepat Mungkin Karena Jika Tidak Taruhannya Adalah Nyawa Mereka Di Sisi Lain Di Kediaman Han Yimung Para Prajurit Yang Merupakan Pendukung Lord Sebelumnya Mulai Berkumpul Tak Kalah Mendapatkan Informasi Jika Sol Sobek Masih Hidup Beberapa Nampak Terharu Dan Bersyukur Karena Tuan Muda Mereka Masih Hidup Tapi Beberapa Lagi Nampak Seperti Biasa Karena Telah Mengetahui Fakta Tersebut Dan Itulah Yang Membuat Murid-murid Gunung Gua Heran Mereka Bahkan Tidak Menyangka Bahwa Keberadaan Sol Sobek Sampai Tidak Diketahui Sepenuhnya Oleh Orang-orang Yang Mendukung Lord Sebelumnya Jadi Adalah Hal Yang Wajar Tak Kala Perasaan Mereka Tumpah Ruah Saat Melihat Sol Sobek Masih Hidup Kala Itu Setiap Orang Masih Memanggil Sol Sobek Dengan Sapaan Tuan Tapi Panggil Saja Raja Kecil Memang Itu Adalah Kata-kata Yang Sedikit Ambigu Tapi Takkala Mereka Mendapatkan Kembali Kekuasaan Maka Tidak Bisa Dipungkiri Jika Sol Sobek Akan Menjadi Raja Seutuhnya Tak Lama Kemudian Beberapa Rombongan Kembali Tiba Bek Chun Sempat Bertanya Kepada Honey Mung Kira-kira Berapa Jumlah Semua Orang Yang Berkumpul Dan Honey Mumpun Menjawab Di tempat Itu Setidaknya Ada 200 Orang Lalu Jika Ditambahkan Dengan 200 Orang Lainnya Yang Merupakan Pekerja Tambang Ada 400 Orang Tapi Sayangnya Jumlah Musuh Di Istana Kurang Lebih Ada 1000 Orang Ya Walaupun Jumlah Mereka Tidak Hampir Setengahnya Tapi Itu Tidak Terlalu Buruk Akan Tetapi Jung Mulai Berkata Kita Tidak Bisa Mengetahui Bagaimana Hati Manusia Apakah Kau Berpikir Semua Orang Yang Berkumpul Disini Adalah Pendukung Lord Sebelumnya Tentu Saja Jawabannya Tidak Sejak Lengsernya Atau Kematian Lord Sebelumnya Pasti Ada Banyak Yang Menentang Pemerintahan Chol Cun Sang Tapi Permasalahannya Mereka Tidak Tau Apakah Sobek Masih hidup Atau Tidak Dan Jikalau Mereka Pun Mengalahkan Lord Saat Itu Jika Tidak Ada Keturungan Langsung Dari Keluarga Sol Maka Pekerjaan Mereka Sia Sia Jadi Sebagian Orang Lebih Memilih Untuk Melarikan Diri Dan Tak Mereka Mendengar Jika Sol Sobek Masih hidup Mereka Pun Akhirnya Kembali Mendengar Kata-kata Chiumyun Begchun Pun Menanggapinya Jadi Maksudmu Kita Tidak Akan Menang Dan Chiumyun Pun Menjawab Apa-apaan Katamu Itu Tidak Ada Kata Kalah Di Dalam Kamusku Semua Orang Pun Setuju Dengan Perkataan Tersebut Tapi Yeonjung Menanggapinya Ya Aku Tau Akan Hal Itu Tapi Bukankah Permasalahannya Adalah Orang-orang Dari Kultus Iblis Mendengarkan Nama Tersebut Semua Orang Pun Terdiam Dan Chiumyun Pun Menjawab Kultus Iblis Tidak Ada Yang Namanya Kultus Iblis Disini Tentu Saja Itu Adalah Pernyataan Yang Mengejutkan Jelas-jelas Mereka Telah Membunuh Salah Satu Anggota Kultus Tapi Chiumyun Kembali Menjelaskan Seperti Yang Kalian Tahu Bahwa Kultus Iblis Tidak Akan Bergerak Sendiri Mereka Memiliki Kekuatan Yang Besar Tapi Apa Yang Kita Lihat Di Istana Laut Utara Hanya Seperti Bagian Kecil Dari Kultus Iblis Jadi Tidak Bisa Dikatakan Jika Mereka Adalah Pasukan Penuh Kultus Iblis Seseorang Pun Menanggap Oh Jadi Maksudmu Yang Kelompok Kecil Dari Kultus Iblis Yang Sedang Bermain Main Di Istana Laut Utara Cung Menjawab Ya Tapi Lagi-lagi Ada Pertanyaan Cung Bagaimana Kau Mengetahui Hal Tersebut Cung Menjawab Apakah Kalian Bodoh Sudah Jelas Jika Seluruh Pasukan Kultus Iblis Ada Disini Bukankah Istana Laut Utara Sudah Binasa Mendengar Pernyataan Tersebut Semua Orang Pun Hanya Terdiam Cung Myun Kembali Menjelaskan Intinya Jika Mereka Hanyalah Sekelompok Kecil Dari Pasukan Kultus Iblis Atau Mungkin Saja Merupakan Sisa-sisa Dari Kekuatan Masa Lalu Itu Akan Menjadi Lebih Mudah Akan Tetapi Kalian Semua Harus Mengingat Jika Keadaan Memburuk Larilah Dan Jangan Sempat-sempatnya Menengok Ke Belakang Lalu Jangan Juga Coba Memikirkan Untuk Mengorbankan Nyawa Kalian Karena Yang Terpenting Adalah Bertahan Hidup Jika Kalian Mati Maka Segala Sesuatunya Akan Selesai Tapi Jika Kalian Hidup Masih Banyak Hal Yang Harus Kita Selesaikan Termasuk Jikalau Memang Benar Sang Heavenly Demon Kembali Bangkit Ya Perkataan Chiu Min Tentu saja Mengejutkan Bahkan Bagi Murid-murid Gunung Hua Karena Chiu Min Tidak pernah Mengatakan Hal Seperti itu Lalu Beg Chun Pun Menanggapinya Baiklah Aku Mengerti Jadi Aku Hanya Perlu Melarikan Diri Jika Situasinya Memburuk Dan Bahkan Saat Seseorang Meminta Tolong Aku Akan Mengabaikannya Chiu Min Pun Menanggapinya Bagus Itulah Seniorku Jadi Sekarang Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Mengalahkan Sol Chung Sang Dan Barulah Pertarungan Sebenarnya Akan Segera Dimulai Yaitu Melawan Kultus Iblis Di Sisi Lain Para Penyintas Yang Merupakan Pendukung Lord Sebelumnya Meminta Penatua Pertama Yaitu Yosohan Untuk Kembali Memandu Ataupun Memimpin Mereka Karena Ialah Sosok Yang Saat Ini Paling Cocok Perkataan Tersebut Mengejutkan Penatua Yosohan Ia bahkan Sempat Berkata Apakah Kalian Masih Mengingatku Dan Semua Orang Pun Menjawab Ya Tentu Saja Penatua Pertama Penatua Yosan Nampak Terharu Karena Setelah Sekian Lama Tidak Ada Seorang Pun Yang Melupakannya Dan Dengan Penuh Semangat Yang Menggebu Ia pun Berkata Baiklah Mari kita Rebut Kembali Istana Laut Utara Dari Tangan Para Pengkhianat Dan Seluruh Prajurit Pun Nampak Bersemangat Dan Mereka Pun Mulai Bergerak Menuju Istana S Di sisi Di sisi lain Beg Beg Cun Juga Memeritakan Murid-murid Gunung Hua Untuk Ikut Bergerak Juga Ia Bahkan Berkata Kita Juga Mari Kita Tunjukkan Arti Pedang Gunung Hua Tapi Hayon Tiba-tiba Menyeltuk Aku Tapi Dari Shaolin Dan Cungmin Pun Menghajarnya Kau Diam Saja Di sisi Lain Tepatnya Di Ruangan Lord Sol Cun Sang Nampak Kesal Dengan Insiden Sebelumnya Saat Berhadapan Dengan Anggota Kultus Iblis Yaitu Perihal Kepocoran Informasi Bagaimana Bisa Mereka Sampai Tahu Bahwa Kristal Es Di dalam Tambang Habis Karena Murid-murid Gunung Hua Tapi Kemarahannya Mulai Bertambah Tak kalah Seorang Prajurit Masuk Ke Ruangannya Dengan Sangat Tergesa-gesa Tuhan Istana Tuhan Istana Kami Mendapatkan Informasi Jika Para Pemberontak Mulai Bergerak Menuju Istana Itu Adalah Hal Yang Mengejutkan Apa Bagaimana Bisa Siapa Yang Memimpin Mereka Dan Ternyata Menurut Informasi Dari Apa Yang Ia Dapat Itu Adalah Penatua Yo Yang Berhasil Melarikan Diri Dari Tambang Dan Entah Bagaimana Ia Pun Mengumpulkan Setiap Orang Yang Mendukung Lord Sebelumnya Dan Nampaknya Sol Sobek Juga Ikut Andil Dalam Kelompok Tersebut Mendengar Namanya Saja Sudah Membuat Lord Lebih Kesal Lagi Sebenarnya Dari Awal Lord Tau Jika Ada Banyak Penyintas Yang Melarikan Diri Tapi Ia Mengabaikannya Karena Beberapa Hal Pertama Ia Kekurangan Tenaga Dan Yang Kedua Mereka Nampaknya Tidak Memiliki Niat Untuk Melawan Tapi Kali Ini Semuanya Berubah Dan Pastinya Ada hubungannya Dengan Murid-murid Gunung Gua Entah Bagaimana Mereka Bisa Menyatukan Baik itu Penatu Wayo Dan Juga Sol Sobek Pada Titik itu Lord Pun Bersumpah Akan Membunuh Keduanya Lalu Ia pun Memberitakan Para Prajurit Untuk Berkumpul Dan Menjaga Gerbang Istana Di Lain Sisi Jumlah Pasukan Pemberontak Mulai Bertambah Yang Awalnya 200 Kini Telah Mencapai 400 Dan Akan Terus Bertambah Mungkin Sampai 500 Atau Lebih Termasuk Para Pekerja Tambang Yang Sebelumnya Diselamatkan Oleh Murid-murid Gunung Gua Tentunya Itu Jumlah Yang Tidak Sedikit Tapi Pertanyaannya Jika Mereka Sebanyak Itu Kenapa Tidak Melawan Dari Awal Dan Seseorang Murid pun Menjelaskan Apakah Kau Tahu Berapa Banyaknya Kayu Bakar Tidak Akan Berguna Jika Tidak Ada Api Yang Menyalakannya Tentunya 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 Beberapa Hal Yang Membuat Mereka Terbakar Pertama Han Yimung Berperan Penting Karena Telah Mengamankan Tuan Muda Mereka Dan Di Waktu Yang Tepat Ia pun Menjelaskan Jika Tuan Muda Masih Hidup Tapi Sebenarnya Yang Paling Berperan Penting Atas Segalanya Adalah Chung Myun Dimulai Dari Pergi Ketambang Lalu Membebaskan Para Pekerja Melepaskan Segel Kim Mereka Dan Beberapa Hal Lainnya Jika Tidak Ada Chung Maka Pergerakan Ini Tidak Akan Pernah Tercipta Hingga Pada Akhirnya Mereka Pun Tidak Sadar Jika Sudah Berada Di Depan Gerbang Istana Tapi Anehnya Semua Orang Pun Membeku Seakan Akan Mereka Menunggu Komando Hingga Pada Akhirnya Chung Myeun Pun Bergerak Chung Myeun Tau Jika Semua Orang Menunggu Komando Dari Sol Sobek Oleh Sebab Itulah Chung Myeun Bergerak Ke arah Sol Sobek Lalu Berkata Ada Apa Dengan Mu Bukankah Sudah Kukatakan Untuk Santai Saja Kau Hanya Perlu Diam Dan Biarkan Kami Yang Menyelesaikan Segalanya Lalu Chung Myeun Memerintahkan Murid-murid Gunung Hua Untuk Bersiap Melihat Hal tersebut Penatua Yopun Bertanya Apa Yang Akan Kau Lakukan Chung Myeun Menjawab Bukankah Sudah Jelas Kami Akan Menyerang Terlebih Dahulu Oh Ya Jika Kalian Takut Kalian Bisa Kembali Ya Chung Myeun Mulai Memprovokasi Setiap Orang Yang Ikut Serta Dalam Pemberontakan Tersebut Tentunya Tujuan Provokasi Tersebut Adalah Untuk Membuat Semangat Mereka Terbakar Karena Sebagai Orang Asli Dari Istana Laut Utara Harusnya Mereka Yang Berdiri Di Garis Depan Bukannya Tamu Dari Negeri Seberang Tapi Sayangnya Tidak Sedikit Dari Mereka Yang Masih Agak Ketakutan Alasannya Tentu Saja Karena Itu Bukanlah Pertarungan Yang Mudah Apalagi Jumlah Mereka Lebih Sedikit Dibandingkan Pasukan Dari Istana Tapi Saat Bekcun Dan Murid-murid Gunung Bergerak Lebih Awal Untuk Menuju Gerbang Penatua Yopun Berteriak Apa Yang Kalian Lakukan Apakah Kalian Akan Membiarkan Orang Lain Berjuang Di Tanah Kalian Sendiri Seharusnya Kalian Yang Berada Di Garis Depan Orang-orang Laut Utara Tidak Boleh Malu Bahkan Jika Itu Harus Menghadapi Kematian Mendengar Beberapa Ceramah Dari Penatua Yop Prajurit Pun Kembali Mendapatkan Semangat Mereka Penatua Yop Kembali Berkata Kalau Begitu Mari Kita Maju Jangan Sampai Ketinggalan Pastikan Kita Menjadi Orang Pertama Yang Melewati Gerbang Dengan Itu Pertarungan Untuk Merebut Kembali Istana Es Pun Akhirnya Dimulai Pada Akhirnya Murid-murid Gunung Hua Semakin Mendekati Dinding Tembok Kerajaan Beg Chun Pun Bertanya Kepada Chung Myun Chung Myun Apakah Kita Akan Lewat Pintu Atau Panjat Dinding Chung Myun Pun Menjawab Apa Yang Kau Katakan Panjat Dinding Ya Kata Beg Chun Dengan Itu Perlahan Murid Gunung Hua Pun Mendaki Dinding Yang Diselimuti Oleh Salju Itu Adalah Pemandangan Yang Sangat Menakjubkan Alasannya Sederhana Karena Bahkan Para Penatwa Dari Istana Es Sebelumnya Akan Kesulitan Melakukan Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Murid Gunung Hua Dinding Istana Itu Tinggi Diselimuti Oleh Salju Yang Artinya Permukaannya Akan Menjadi Semakin Licin Tapi Murid Murid Gunung Hua Bisa Mendakinya Dengan Sangat Mudah Hingga Pada Akhirnya Tiba Giliran Pasukan Pemberontak Untuk Memanjat Dinding Mengikuti Jejak Murid Gunung Hua Akan Tetapi Tidak Lama Mereka Memanjat Segelintir Orang Pun Terjatuh Ya Mereka Tidak Menduga Jika Sulit Untuk Mendaki Seperti Murid Gunung Hua Padahal Mereka Sangat Yakin Mantan Para Penatua Di Istana Laut Es Terdahulu Setidaknya Lebih terampil Dari Murid Gunung Hua Tapi Tapi Apa Apa Yang Terjadi Sangat Sulit Untuk Dijelaskan Walau Begitu Mereka Tetap Berusaha Keras Untuk Bisa Mengikuti Pergerakan Murid Gunung Hua Nah Ternyata Ada Alasan Kenapa Murid Gunung Hua Bisa Mendaki Dengan Sangat Bunda Walaupun Dinding Yang Mereka Lalui Sangat Licin Itu Semua Karena Faktor Mereka Sering Mendaki Tebing Di Gunung Hua Yang Jalannya Lebih Ekstrim Murid Murid Gunung Hua Kini Telah Mendaki Setengah Jalan Untuk Tiba Di Ujung Benteng Lalu Jogul Dengan Percaya Dini Berkata Senior Biarkan Aku Memanjat Dahulu Dan Membuka Jalan Walaupun Murid Murid Lainnya Tidak Terlalu Setuju Dengan Usulan Tersebut Dan Mengkhawatirkan Jogul Tapi Ia Sama Sekali Tidak Beduli Hingga Pada Akhirnya Sebelum Ia Mencapai Puncak Ia Pun Melihat Para Prajurit Istana S Sedang Bersiap Meluncurkan Serangan Dari Busur Panah Dan Setelahnya Ratusan Anak Panah Pun Menghujani Jogul Ya Awalnya Jogul Bisa Menghentikan Beberapa Serangan Tersebut Tapi Pada Akhirnya Ia Pun Kewalahan Dan Hampir Saja Terjatuh Tapi Untungnya Ciumyun Berhasil Menangkap Kaki Jogul Jogul Ingin Menjelaskan Situasi Tersebut Tapi Ciumyun Menghentikan Perkataan Jogul Dan Berkata Gul Sepertinya Kita harus Mendiskusikan Ini Tepat Setelah Pertarungan Jogul Jogul Hanya Bisa Terdiam Ya Tapi Sayangnya Hujan Anak Panah Belum Berhenti Tidak Hanya Itu Para Penjaga Gerbang Di Istana Juga Menumpahkan Minyak Panas Tentunya Semua itu Bertujuan Akar Para Pendaki Kesulitan Untuk Mencapai Puncak Begcun Dan Murid-murid Gunung Hua Lainnya Berjuang Untuk Menghentikan Setiap Anak Panah Yang Menghampiri Mereka Tentunya Itu Bukanlah Perkara Mudah Karena Mereka Sedang Berlari Di Atas Dingin Dan Anak Panah Tersebut Bukanlah Anak Panah Biasa Karena Diselimuti Oleh Ki Tapi Untungnya Murid-murid Gunung Hua Sudah Lebih Terampil Dibandingkan Dahulu Jadi Begcun Dan Murid-murid Lainnya Bisa Menghindari Dan Menghentikan Serangan Panah Tersebut Tapi Jika Terus Seperti Itu Akan Sulit Bagi Mereka Mencapai Puncak Dingin Oleh Sebab Itulah Chungmyun Berkata Kepada Biksu Haiyon Hei Botak Bayar Makanan Yang Telah Kau Makan Sebelumnya Dan Entah Bagaimana Haiyon Langsung Memahami Perkataan Chungmyun Ia pun Menghentikan Pergerakannya Di atas Dinding Memaksang Kuda-kuda Cahaya Emas Menyelimuti Tubuhnya Dan Setelahnya Pukulan Tinju Saulin Saulin Dilontarkan Dan Chungmyun Memanfaatkan Tinju Tersebut Untuk Melesat Terbang Ke Atas Dinding Itu Adalah Pemandangan Yang Sangat Menyakjubkan Bahkan Bagi Murid-murid Gunung Hua Yang Selalu Bersama Chungmyun Chungmyun Melesat Seperti Lang Sampai Melewati Ujung Dinding Itu Mengejutkan Para Prajurit Mereka Berusaha Keras Untuk Menghentikan Chungmyun Tapi Semua Itu Sia-sia Hingga Pada Akhirnya Chungmyun Pun Berhasil Mendarat Di Ujung Tembok Dan Dengan Senyum Iblisnya Chungmyun Pun Berkata Baiklah Mari Kita Mulai Di Sisi Lain Penatua Yo Sahon Sangat Terkejut Dengan Keputusan Yang Dilakukan Oleh Chungmyun Memang Tidak Sedikit Prajurit Yang Bisa Melakukan Apa Yang Dilakukan Oleh Chungmyun Dan Juga Hayon Tapi Situasi Saat Ini Sangat Berbeda Mereka Berlari Di Atas Dinding Jadi Tanpa Kepercayaan Satu Sama Lain Dan Juga Pengalaman Yang Tak Terhitung Itu Akan Sulit Untuk Dilakukan Mengingat Usia Chungmyun Itulah Hal Yang Paling Mengejutkan Di Kepala Penatua Yosahon Yaitu Bagaimana Mungkin Seorang Prajurit Muda Memiliki Pengalaman Bertarung Yang Tak Terhitung Jumlahnya Lalu Tiba-tiba Seorang Prajurit Pun Berkata Penatua Yoh Akhirnya Penatua Yoh Pun Tersadar Kembali Karena Chungmyun Berhasil Mencapai Ujung Dinding Hujan Busur Panah Pun Berhenti Tentu Saja Itu Adalah Sebuah Keberuntungan Bagi Mereka Yang Mendaki Jika Saja Mereka Tidak Mengikuti Murid Gunung Hua Mungkin Akan Ada Banyak Korban Jiwa Dan Dengan Itu Mereka Pun Menjadi Lebih Leluasa Untuk Mendaki Dinding Di Sisi Lain Para Prajurit Pun Tahu Benar Jika Chungmyun Adalah Sosok Yang Sangat Berbahaya Oleh Sebab Itulah Mereka Berusaha Keras Untuk Menghentikannya Seorang Prajurit Berteriak Hentikan Dia Beberapa Prajurit Mendekati Chungmyun Mati Tapi Yang Terjadi Justru Kebalikannya Ya Dengan Gerakan Yang Sangat Indah Chungmyun Mendebas Leher Para Prajurit Tersebut Dan Tidak Terasa Sudah Lusinan Prajurit Yang Kepalanya Chungmyun Penggal Setelahnya Chungmyun Berjalan Perlahan Ke arah Para Prajurit Yang Tersisa Tentu Saja Mereka Langsung Ketakutan Dan Juga Gemetaran Melihat Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Chungmyun Sebelumnya Ya Benar-benar Merupakan Monster Sejati Padahal Salah Satu Dari Prajurit Tersisa Adalah Seorang Komandan Yang Sudah Tak Terhitung Jumlah Pengalamannya Di Medan Perang Akan Tetapi Saat Melihat Chungmyun Ia Sampai Kehabisan Kata-kata Dan Melihat Para Prajurit Yang Membeku Pun Chungmyun Berkata Apakah Kalian Tidak Maju Jika Tidak Maka Aku Yang Akan Mendatangi Kalian Seorang Komandan Berkata Apa Yang Kalian Lakukan Bocah Itu Hanya Seorang Diri Kepung Dia Dan Serang Secara Bersamaan Tentunya Itu Adalah Perkataan Yang Sangat Mudah Berbanding Terbalik Dengan Kenyataan Di Lapangan Saat Para Prajurit Menyerang Chungmyun Secara Bersamaan Ia Bisa Menghindarinya Dengan Mudah Dan Setelahnya Pedang Chungmyun Pun Menusuk Tepat Ke Jantung Para Prajurit Hingga Pada Akhirnya Mereka Pun Tumbang Ada Para Penyintas Yang Tersisa Mereka Sangat Ketakutan Hingga Pada Akhirnya Memilih Untuk Melarikan Diri Tapi Tentunya Chungmyun Bukanlah Seseorang Yang Sangat Baik Hati Sebelum Para Prajurit Benar-benar Melarikan Diri Chungmyun Pun Menggerakkan Pedangnya Dengan Sangat Indah Dan Dengan Gerakan Tersebut Terciptalah Sebuah Pemandangan Yang Sangat Indah Juga Mengerikan Yaitu Pemandangan Energi Pedang Yang Berbentuk Bunga Plum Dan Setelahnya Para Prajurit Yang Awalnya Berusaha Melarikan Diri Pun Dihujani Oleh Serangan Bunga Plum Milik Chungmyun Serangan Pedang Chungmyun Sangatlah Mematikan Mereka Yang Menyadari Hal Tersebut Berusaha Untuk Menghindar Tapi Sayangnya Itu Sia Sia Karena Setiap Orang Telah Masuk Kedalam Jangkauan Serangan Pedang Chungmyun Dan Setelah Menjatuhkan Banyak Musuh Begchun Dan Murid-murid Lainnya Pun Akhirnya Tiba Begchun Berkata Chungmyun Kita Telah Sampai Tapi Itu Membuat Chungmyun Sedikit Kesal Karena Pergerakan Mereka Sangatlah Lambat Apalagi Saat Hayon Berkata Amitabah Chungmyun Menanggapinya Amitabah Amitabah Jika Pria Tua Itu Melihatmu Tidak Berguna Seperti Ini Aku Yakin Ia Akan Memukulmu Dengan Tongkatnya Lalu Begchun Pun Kembali Berkata Baiklah Sekarang Giliran Kita Semuanya Maju Serang Ya Seluruh Murid Gunung Hua Pun Langsung Maju Menyerang Musuh Musuh Yang Tersisa Begitu Juga Dengan Hayon Ya Menjadi Lebih Bersemangat Karena Dimarahi Oleh Chungmyun Dan Melampiaskan Amarahnya Kepada Para Prajurit Istana S Tentu Saja Pergerakan Murid-murid Gunung Hua Yang Sangat Buas Hampir Membuat Para Prajurit Ketakutan Seseorang Bahkan Sampai Berkata Apa Yang Harus Kita Lakukan Mereka Sangat Gila Dan Tentu Saja Jawabannya Adalah Apa Lagi Bunuh Mereka Dan Bentrokan Pun Kembali Terjadi Saat Itulah Setelah Sekian Lama Akhirnya Bunga Plum Milik Gunung Hua Kembali Bermekaran Lagi Di Lain Sisi Penatua Yo Beserta Para Pemberontak Lainnya Yang Masih Memanjat Dinding Nampak Sangat Terkejut Karena Sedari Tadi Ia Selalu Saja Mendengarkan Teriakan Musuh Ya Itu Adalah Teriakan Kesakitan Ketakutan Dan Juga Minta Tolong Memang Itu Adalah Hal Yang Biasa Terdengar Di Medan Perang Tapi Entah Bagaimana Kali ini Rasanya Sedikit Berbeda Apalagi Sesekali Ia melihat Cahaya Keemasan Keemasan Dari Atas Tembok Tentunya Sedikit Gambaran Sudah Bisa Dibayangkan Oleh Penatua Yo Terkait Apa Yang Terjadi Di Atas Sana Oleh Sebab Itulah Ia Meminta Suruh Pasukan Untuk Bergerak Lebih Cepat Lagi Karena Ini Adalah Pertarungan Mereka Bahkan Sesekali Seseorang Terjatuh Dari Atas Dan Tentu Saja Itu Adalah Prajurit Istana S Jika Saja Mereka Terkena Para Pemanjat Mereka Akan Ikut Jatuh Kebawah Jadi Mereka Harus Lebih Ekstra Hati-hati Lagi Di Lain Sisi Haiyon Selalu Saja Menerbankan Tinjunya Ya Itu Adalah Tinju Arhat Yang Merupakan Salah Satu Kemampuan Terbaik Dari Teknik Shaolin Tapi Ada Yang Berbeda Dari Apa Yang Dilihat Para Musuh Musuh Tentang Haiyon Ya Shaolin Sendiri Dikenal Sebagai Sosok Yang Murah Hati Ataupun Rendah Hati Tapi Setiap Kali Haiyon Melemparkan Tinjunya Itu Sama Sekali Berbeda Tidak Ada Tanda Tanda Belas Kasih Lebih Seperti Kemarahan Buddha Dan Itu Tentu Saja Memberikan Pemahaman Kepada Para Prajurit Istana S Bahwa Haiyon Merupakan Monster Yang Sulit Untuk Dihadapi Jogul Yang Melihat Aksi Haiyon Juga Terpancing Ya Sejak Turnamen Beladiri Memang Murid-murid Gunung Hua Sadar Terkait Keterampilan Haiyon Tapi Beberapa Bulan Terakhir Ini Mereka Juga Telah Berlatih Dengan Gias Sayangnya Haiyon Juga Termasuk Kedalam Pelatihan Tersebut Dan Itu Membuat Gap Di Antara Mereka Tidak Terlalu Bergerak Secara Signifikan Akan Tetapi Jogul Tidak Ingin Kalah Ia Bahkan Berteriak Aku Menelak Untuk Dikalahkan Ya Padang Jogul Menjadi Lebih Ganas Lagi Menebas Setiap Musuh Yang Menghala Jogul Kembali Berkata Gudung Hua Tidak Boleh Kalah Dari Shaolin Melihat Kegilaan Jogul Yong Jun Pun Sedikit Menasihatinya Untuk Sedikit Lebih Tenang Dan Santai Karena Jika Mereka Gagaba Maka Bisa Berakibat Fatal Apalagi Jumlah Prajurit Dari Istana 10 Kali Lipat Dibandingkan Dengan Jumlah Mereka Jadi Sebenarnya Ini adalah Pertarungan Yang Tidak Mudah Apalagi Dengan Cuaca Yang Sangat Ekstrim Di Sisi Lain Para Prajurit Istana S Walaupun Mereka Ketakutan Tapi Karena Mereka Masih Menang Dengan Jumlah Mereka Pun Tiga Segan Untuk Memberikan Serangan Balasan Walaupun Hasilnya Sudah Bisa Diprediksi Seseorang Berusaha Untuk Menyerang Yong Jun Tapi Dengan Santai Yong Jun Bisa Menghalau Dan Memberikan Serangan Balasan Walaupun Tidak Sekuat Tenaga Jogul Tapi Setiap Gerakan Yang Dikeluarkan Oleh Yong Jun Sangatlah Efektif Dan Juga Efisien Tapi Sayangnya Beberapa Kali Keduanya Seperti Membuka Celah Sehingga Mudah Bagi Para Prajurit Untuk Melawan Ataupun Melancarkan Serangan Kepada Keduanya Tapi Untungnya Tang Soso Yang bisa Melihat Cerah Di Antara Keduanya Melemparkan Sebuah Pisau Sehingga Prajurit Yang Berusaha Menyerang Jogul Ataupun Yunjung Dipukul Mundur Terlebih Dahulu Setiap Murid-murid Gunung Hua Menunjukkan Kemampuan Terbaiknya Dan Itulah Yang Membuat Mereka Sedikit Lebih Unggul Walaupun Jumlah Mereka Kalah Jauh Apalagi Mereka Juga Saling Mendukung Dan Saling Menasehati Tak Kalah Ada Murid-murid Gunung Hua Yang Bertindak Sedikit Gegabah Di Lain Sisi Akhirnya Penatua Yoh Dan Beberapa Prajurit Istana Berhasil Mendaki Tapi Tak Kalah Melihat Pemandangan Yang Ada Di Hadapan Mereka Penatua Yoh Pun Nampak Syok Karena Itu Adalah Pemandangan Yang Sangat Mengerikan Sebagai Penatua Sudah Banyak Sekali Ia Mengajari Sekelompok Murid-murid Tapi Apa Yang Ada Di Hadapannya Sungguh Sangat Diluar Perkiraan Siapa Yang Mengajari Murid-muridnya Segila Itu Sehingga Murid-murid Gundung Hua Nampak Sangat Brutal Walau Begitu Kepercayaan Dirinya Tidak Meleleh Ia pun Berkata Kepada Para Prajurit Pemberontakan Semuanya Keluarkan Kemampuan Terbaik Kalian Jangan Sampai Kalah Oleh Orang-orang Di Dataran Tengah Dan Kini Para Prajurit Pemberontakan Pun Mulai Memasuki Medan Pertempuran Ya Walaupun Sebelumnya Energi Ki Mereka Disegel Tapi Dahulu Mereka Merupakan Para Pejuang Terbaik Di Istana S Jadi Tidak Butuh Waktu Yang Lama Bagi Para Pemberontak Untuk Memulihkan Kekuatannya Dan Mendapatkan Kembali Keterampilan Mereka Dengan Begitu Para Prajurit Istana S Bukanlah Lawan Sebanding Bagi Para Pemberontak Apalagi Mereka Telah Menahan Kekesalan Sekian Lama Karena Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Dari Para Prajurit Yang Pro Pemerintahan Saat Ini Tentunya Mereka Ingin Membalaskan Dendam Tapi Dari Pihak Prajurit Istana S Menganggap Mereka Hanyalah Sebagai Pengkhianat Ya Seorang Komandan Pun Berkata Para Bajingan Pengkhianat Ini Semuanya Hentikan Para Pengkhianat Dan Bentrokan Pun Kembali Terjadi Tapi Kali Ini Antara Para Prajurit Istana S Sendiri Mereka Yang Mendukung Lord Saat Ini Dan Yang Mendukung Lord Sebelumnya Di Lain Sisi Salah Satu Komandan Istana Merasakan Sesuatu Yang Janggal Walaupun Semuanya Nampak Baik-baik Saja Tapi Ada Satu Hal Yang Nampaknya Ia Lupakan Hingga Hingga Pada Akhirnya Ia Mulai Teringat Dengan Sosok Bocah Yang Sangat Menyebalkan Hingga Membuatnya Sangat Marah Ya Tidak Lain Itu Adalah Cheong Myun Entah Bagaimana Ia Tidak Bisa Melihat Kehadiran Cheong Myun Dimanapun Itu Suara Gilanya Juga Bahkan Tidak Terdengar Sama Sekali Malahan Ia Mendengar Suara Lain Apakah Kau Lupa Jika Ini Adalah Medan Perang Ya Itu Adalah Penatua Yo Dan Setelahnya Teknik Pedang Penatua Yo Berhasil Menembas Salah Satu Komandan Chapter Pun Berakhir Nah Itulah Kelanjutan Dari Novel Gunung Huas Semoga Terhibur Ketemu Lagi Di Next Video Bye Bye Bye